Pemain keturunan Indonesia, Hayro Riedewa disebut akan datang ke Jakarta pada bulan akhir Mei tahun 2024 ini. Hayro rumornya akan mengurus proses naturalisasi sekaligus menyaksikan laga timnas Indonesia. Hayro merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini memang sempat dirumorkan akan jadi proyek naturalisasi pemain Dread A. Sebab, Hayro sebelumnya bermain di Klub Liga Inggris Crystal Palace. Namun saat ini kontrak Hayro di Crystal Palace sudah berakhir. Terbaru, Hayro dikabarkan akan ke Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Ronnie Pangemanan. Pria yang akrab di Sapa Bung Ropan menyebut Hayro ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan dia akan segera mengurus proses naturalisasinya pada bulan depan. Hayro Riedewa, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Ropan di kanal Youtube Bung Ropan. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional merah putih, tuturnya. Ropan mengatakan, Hayro sebelumnya sudah menolak untuk bermain di timnas Suriname. Tentu, hal itu jadi sinyal jika sang pemain ingin bermain di timnas Indonesia. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia. Artinya bagi Hayro Riedewa ini, dia akan bersama tim Indonesia ketika lolos ke putaran tiga. Terima kasih telah menonton!